Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya masih dengan saya, Sukung Bapriyantri Antor Disini kita akan Belajar tentang teks cerpen Untuk kelas 9 ya Untuk yang pertama adalah Definisi cerita pendek Atau cerpen itu sendiri Ada beberapa penjelasan Tentang cerpen Dalam teori pengajian fiksi Karangan Burhanur Giantor Dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita Yang selesai dibaca dalam Sekali duduk, kira-kira Berkisar antara setengah sampai Dua jam, jadi cuma Sekali duduk itu bukan terus duduk langsung berindah Tapi apa, butuh waktu singkat saja Untuk menyelesaikan Membaca cerita tersebut Itu yang berikutnya dari Cerpen adalah sebuah cerita singkat Yang harus memiliki bagian terpenting Disini yaitu perkenalan Pertikiran dan juga penjelasan Jadi disitu Untuk tahap halunya itu Singkat disitu Kemudian untuk Jelaskan budu Cerpen adalah Cerita yang hanya menjurus Serta terfokus Pada satu peristiwa saja Jadi disitu Kasusnya hanya ada satu saja Dalam cerpen itu Untuk ciri-ciri dari cerpen itu sendiri Yang pertama Panjang karangan Lebih kurang 10 halaman saja Jadi ya Sebanyak novel Ada bahwa dan sebagainya itu Tapi kalau cerpen Hanya sekitar Kurang dari 10 halaman saja Lebih lah seperti itu Yang kedua Habis dibaca Sekali duduk Maksudnya selesai Dibaca Dalam waktu yang singkat Karena memang Alurnya singkat Memucapkan itu sendiri Yang ketiga Hanya ada satu peristiwa Yang memuasai Jalan cerita masuk Seperti apa Disitu Permasalahannya hanya satu saja Terpeng Konfliknya hanya satu saja Gak begitu banyak Kemudian terdapat konflik Tetapi tidak menimbulkan Perubahan nasib Pelakunya disini Jadi konflik itu Tidak merubah Kondisi Dari Tokoh itu sendiri Kemudian Perwatakan tokoh Dilipiskan secara singkat Jadi Namanya cerpen Berarti Untuk Perwatakannya Ya Yang singkat saja Gak Berubah Oke berikutnya Untuk unsur-unsur Pembangun Tekst Cerpen ya Disini Jadi Unsur pembangun itu ada dua Unsur intrinsik Dan juga ekstrinsik Sedangkan unsur intrinsik Itu membangun Cerita Dari dalam Unsur yang membangun Cerita dari dalam Cerita itu sendiri Cerita yang luar Yang ada di dalam Cerita itu sendiri Maksudnya apa Seperti tema Nah itu adalah Badan yang pendasar Dalam sebuah cerita Kemudian ada latar Itu nanti Terbagi menjadi tiga Latar Tempat Waktu Dan juga Suasanan Kemudian ada Penokohan disini Atau Disini perwatakan Penokohan itu Kemudian ada Sudut pandang Kemudian ada Alur Jalannya cerita Kemudian juga Amanat Yang disampaikan Dari pengarang Kepada Pembaca Apapun yang Menyaksikan itu Kemudian untuk Unsur ekstrinsik itu sendiri Ada unsur yang Membangun dari luar cerita Jadi tidak ada Di dalam cerita Tapi Di luarnya Di luarnya Yang pertama Ada bahasa Bahasa yang digunakan Bahasa yang seperti apa Komunikatif kah Apa yang sulit Dipahami Karena berbagai macam Pengarang itu punya Gaya bahasa Tersendiri Kemudian yang kedua Ada nilai-nilai Nilai yang terkandung Dalam Cerita itu sendiri Dari nilai Ketika Estetis Kemudian nilai Religiusnya Seperti apa Itu termasuk Unsur ekstrinsiknya Kemudian ada Latar belakang Pengarang disini Jadi penjelasan Tentang Pengarang itu sendiri Backgroundnya Seperti apa Dan sebagainya Itu untuk unsur ekstrinsiknya Kemudian Untuk berikutnya adalah Simpulan unsur-unsur Membangun teks Cerpen Beserta putihnya Disini hubungan Antara unsur Membangun Dalam cerpen Kemudian untuk Pembuktiannya Nah disini Maksudnya seperti apa Jadi Setelah kita Membaca Cerpen Kita diharapkan Mampu menyimpulkan Dari cerita itu Apa yang menarik Dari cerpen itu sendiri Oke Saya kembali lagi Untuk unsur ekstrinsik itu sendiri Untuk penokohan Disini itu Jadi penokohan Sama tokoh itu beda Kalau tokoh Itu adalah pelaku Pemainnya Orangnya Itu tokoh Sedangkan untuk penokohan Itu lebih Watak yang digambarkan Yang digambilkan Itu penokohan disitu Kemudian Untuk Latar itu sendiri Kan terbagi menjadi tiga Saya kembali lagi tadi ya Untuk latar keempat waktu Dan juga Suasana Disitu berarti Untuk Keadanya seperti apa Bisa disimak Lalu di latarnya Oke Sampai disini dulu Untuk materi Dari cerpen Untuk berikutnya Nanti bisa Kita simak Untuk penambahnya Nanti bisa kalian berjadah Di buku paket Kalian masing-masing ya Itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax